Hidden Game Begini perubahan line-up Timnas U20 jika Sintayong panggil Brandon Sandman Brandon Sandman dapat langsung menembus kejajaran starter Timnas Indonesia U20 tergantung kemauan Sintayong Timnas Indonesia U20 berpeluang menambahkan satu lagi tenaga Eropa seturut kemunculan Brandon Sandman di Liga 1 Brandon Sandman baru saja mencatatkan debut untuk PSIS Semparang saat bersua RMFC di pekan ke-19 Liga 1 2022-2023 Sabtu 21 Januari 2023 Pada laga itu, Brandon bermain penuh 90 menit dengan mengantongi satu kartu kuning dan menorehkan klinsir Latar belakang Brandon terbilang menarik mengingat ia merupakan putra dari eks pelatih persema Malang, Timo Sandman Selama ini, Brandon kerap menjadi peraga dalam banyak video tutorial teknik dasar sepak bola di kanal Youtube ayahnya Boleh dibilang, Brandon adalah hidden game yang ditemukan PSIS Semarang dan dipoles pelatih MRIT1 MRIT1 patut mendapat keredi dalam kemunculan tiba-tiba Brandon mengingat sang pemain baru sebentar membela PSIS Pelatih yang juga ex-winger Timnas Indonesia itu tampak melihat sesuatu yang besar dalam diri Brandon Di sepak bola, ada istilah jika kamu cukup bagus, tidak ada masalah dengan umurmu, tidak ada muda, tidak ada tua Tutur MRIT1 Saya cukup mengapresiasi penampilan Brandon, dia sudah memberikan seluruh kemampuan yang dia punya Sambungnya Brandon pun terlihat cukup matang untuk berduel dengan Dedik Setiawan, Abel Kamara hingga Sergio Silva dalam situasi bulan mati Dalam performa seperti itu, mustahil Sintayong melewatkan untuk dipanggil ke Timnas Indonesia U20 Timnas Indonesia U20 dijadwalkan memulai pengusatan latihan pada Februari, guna menyambut Piala Asia U20 2023 pada Maret Dengan postur 186 cm, Brandon memiliki fisik penjulang yang selama ini menjadi nilai lebih di batas Sintayong Di Timnas U20 Indonesia, ia dapat langsung masuk mengisi post center-centerback Yang di belakang diisi Roby Darwis, pemain yang berposisi asli geladang dari Persi Dengan kehadiran Brandon, Muhammad Ferrari dan Justin Abner dapat leluasa meninggalkan posisinya dalam fase serangan Otw ke Indonesia, Timnas kedatangan pemain 6,9 miliar untuk Piala Asia U20 2023 Kabar baik untuk Sintayong Pelati Timnas Indonesia, Sintayong bakal mendapatkan amunisi lagi untuk Piala Asia U20 2023 Si pemain ini sedang perjalanan menuju Indonesia untuk memastikan diri sebagai bagian dari skuat Sintayong di Timnas Piala Asia U20 2023 Pemain ini adalah Sintayong yang sebentar lagi hendak disumpah menjadi WNI Si pemain akan otw menuju Indonesia untuk disumpah di Kanwil Kemenkumaham DKI Jakarta pada selesai 24 Januari Penambahan amunisi ini menguntungkan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong Yang akan merajak tim yang pergelaran paling bergensi di benua kuning yakni Piala Asia 2023 Diketahui jika Sintayong saat ini bermain untuk klub Liga 1 Norwegia yakni Viking FK Sintayong lahir di Leinstein, Belanda 11 Agustus 1998 memiliki tinggi 1,8 meter Dengan postur yang cukup ideal, dia bisa menjadi benteng kokoh pertahanan Timnas Indonesia Saat ini performa Sintayong sedang menajak, hal ini sering dengan harga dia di pasaran yang sedang berada di posisi tertinggi dibanding dengan harga musim sebelumnya Terbaru berdasarkan laman transfer market, harga Sintayong adalah 6,95 miliar Harga ini lebih tinggi dibanding dia membela klub Liga Belanda S.J.Telsler yang berada di angka 5,6 miliar rupiah Ketua Umum Muhammad Iriawan mengatakan, kedatangan Sintayong di jadwalkan agar timnya pas Antara waktu kehadiran dengan jadwal yang diperlakukan olehkan Wilkemen Kumam DKI Jakarta Jadi, nanti sekaligus pembuatan kartu tanda penduduk Kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau yang biasa di Sapa Iwan Pule dilansir pada 1,21 Januari dari laman PSSI Tiga Keuntungan Bagi Timnas Indonesia Jika Piala AFF Masuk Kalender FIFA Timnas Indonesia tentunya akan mendapatkan sejumlah keuntungan Apabila turnamen Piala AFF resmi masuk dalam kalender FIFA Keuntungan yang didapat Timnas Indonesia ini tak terlepas dari rencana Presiden FIFA Jan Infantino yang berencana untuk memasukkan Piala AFF sebagai salah satu turnamen yang masuk kalender FIFA Pasalnya, menurut Jan Infantino ada potensi yang sangat besar dari turnamen antar negara Asia Tenggara ini Karena disaksikan ratusan juta penonton Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen FIFA Days Kami harus memastikan bahwa liga ini semakin berkembang Saya yakin, jika kita bekerja sama, Piala AFF akan menjadi semakin besar dengan persetujuan FIFA Kata Infantino Berikut tiga alasan yang membuat Timnas Indonesia mendapatkan keuntungan apabila Piala AFF masuk kalender FIFA Pertama, peluang perbaiki peringkat FIFA Jika Piala AFF 2022 masuk dalam agenda FIFA Maka Timnas Indonesia berpeluang besar untuk semakin memperbaiki peringkatnya di ranking FIFA Sebab, setiap pertandingan yang dimenangkan oleh skuad merah putih di Piala AFF akan dihitung sebagai poin tambahan di ranking FIFA Timnas Indonesia memang berpotensi mendapatkan kemenangan Saat bersuah lawan-lawannya di Asia Tenggara Meski belum bisa menumbangkan Vietnam dan Thailand Kedua, jadwal lagi internasional sinkron Keuntungan lainnya yang didapatkan Timnas Indonesia apabila turnamen Piala AFF masuk kalender FIFA Ialah jadwal pertandingan internasional yang lebih sinkron Sebab, operator kontribusi bisa menyesuaikan jadwal pertandingan domestik dengan penyelenggaraan turnamen internasional ini Dengan demikian, potensi penyelenggaraan kompetisi yang ditabrakan dengan jadwal internasional bisa lebih diminan-melesir Ketiga, mudah panggil pemain di luar negeri Jika Piala AFF diakui dan dimasukkan dalam kalender FIFA Maka Timnas Indonesia juga bisa dengan mudah memanggil para pemainnya yang berkarir di luar negeri Sebelumnya, inilah yang menjadi kendala pelatih Timnas Indonesia, Sinta Yong Saat hendak memanggil pemain menjelang Piala AFF Ada beberapa klub yang merasa keberatan melepas pemainnya lantaran Piala AFF tak masuk dalam kalender FIFA Yang terbaru, Sandi Walsi yang tak diizinkan oleh Kafe Misalin untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 Mungkinkah Pak Hongsoe gantikan Sinta Yong latih Timnas Indonesia? Pak Hongsoe resmi meninggalkan jabatan pelatih Timnas Vietnam usai gagalan Piala AFF 2022 Meski demikian, Pak masih belum mau pensiun Pak Hongsoe justru menegaskan bahwa ia masih ingin berkarir sebagai pelatih Bahkan, sosok asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa ia sudah mendapat banyak tawaran Pak juga sudah memastikan tidak akan berkarir di Vietnam dan Korea Selatan lagi Pelatih berusia 64 tahun itu menegaskan akan memutuskan kelanjutan karirnya dalam waktu dekat Pak Hongsoe menegaskan akan memikirkan semua jenis tawaran dengan seksama Dia mengaku enggan terburu-buru memutuskan masa depannya Saya juga sudah berdiskusi dengan keluarga Harus memikirkan secara mendalam tentang apa yang harus dilakukan Dan kemana harus pergi Ucap Pak Hongsoe Hal yang paling pasti bisa dikatakan adalah Saya masih bekerja terkait dengan sepak bola Itu adalah bidang yang saya kuasai Tegas sang pelatih Pak Hongsoe telah mencora dua negara terkait masa depannya yakni Vietnam dan Korea Selatan Dia mengaku tidak akan menerima tawaran apapun yang berasal dari dua negara itu Saya telah mengatakan tidak akan menjadi pelatih di Vietnam dan Korea lagi Di Vietnam saya berhenti menjadi pelatih timnas Dan tidak berniat mengambil posisi ini di tempat lain Ujar Pak Hongsoe Pak Hongsoe tak menyebut Indonesia sama sekali terkait kelanjutan karirnya Apalagi saat ini masih ada Sintayong yang terikat kontrak sampai 31 Desember 2023 Meski demikian Segala kemungkinan tentu terbuka buat Pak Hongsoe Terlebih Sintayong saat ini masa depannya masih misteri karena tak kunjung mempersembahkan gelar Menarik untuk menantikan kelanjutan keadaan pelatih berusia 60 tahun tersebut Bakal menjadi sebuah kejutan bila Pak Hongsoe melanjutkan keepernya di Asia Tenggara Piala AFF 2024 berpotensi menjadi turnamen resmi FIFA Timnas Indonesia langsung juara Piala AFF 2024 berpotensi menjadi turnamen resmi FIFA Timnas Indonesia langsung juara Presiden FIFA, Gian Infantino menyaksikan langsung La Galec II final Piala AFF 2022 Yang mempertemukan Thailand versus Vietnam di Stadion Thamesat pada Senin 16 Januari 2023 malam Tak sekedar menyaksikan Pria berdarah Italia itu juga yang menyerahkan langsung trafi juara piala AFF 2022 kepada tim juara Thailand Keluar pertandingan, Gian Infantino mengungkapkan sesuatu yang cukup mengejutkan Ia siap menjadikan piala AFF sebagai turnamen yang masuk ke dalam kalender FIFA Piala AFF akan mengikuti piala Asia dan piala Arab FIFA Dua turnamen yang lebih dulu masuk ke dalam kalender FIFA Jika piala AFF masuk dalam agenda FIFA Otomatis poin yang didapat tim pemenang di ranking FIFA bakal lebih besar Ambil contoh piala AFF saat ini Tim pemenang dalam sebuah pertandingan biasanya hanya mendapat 1 atau 2 poin saja Namun, jika sudah masuk ke dalam hitungan FIFA Poin yang didapat bisa menembus 5 angka Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen FIFA Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang Kata Gian Infantino mengutip dari Zinyus Jika kita bekerja sama, saya yakin piala AFF akan menjadi besar dengan persetujuan FIFA Turnamen ini memang dianggap sebagai acara penting bagi kawasan Asia Tenggara Dengan populasi lebih dari 650 juta orang Masyarakat ASEAN semuanya sangat menyukai sepak bola Jelas Gianni Infantino Jurnalis Malaysia, Zulhelmi Zainal Azam mengomentari ucapan Gianni Infantino Ia berharap piala AFF segera resmi masuk dalam kalender FIFA Presiden FIFA, Gianni Infantino berhasil menjadikan piala AFF sebagai turnamen resmi dalam kalender FIFA Seperti dilaporkan beberapa media Thailand, Vietnam, dan Indonesia Tulis Julhelmi Zainal di akun Twitternya Jika piala AFF 2024 bakal menjadi turnamen resmi FIFA Otomatis Indonesia dapat diperkuat pemain-pemain terbaik Pemain-pemain timnas Indonesia yang meremput di luar negeri seperti Alkan Baga, Serdi Wals, Sengpiti Nemo Dan banyak lagi otomatis bakal diberikan izin masing-masing klub untuk membela skuad Garuda Berhubung turnamen dengan skuad terbaiknya Peluang timnas Indonesia menjadi yang terbaik di piala AFF terbuka lebar Jadi, apakah FIFA mengangkat piala AFF 2024 sebagai turnamen resmi FIFA? Terima kasih telah menonton!